Pahlawan favorit Lu siapa yang... Hai Tix Hunter, kami dari Tix ID Pekak-kakak nama gue, Yania Dan gue ditemukan sama Riko, Mela, Poku Hari ini kita akan membahas Pukar kemerdekaan ya Berhubung bulan depan Agustus Jadi kami berempat disini Siap-siap untuk ditanya-tanya Soal kemerdekaan dan kita siap untuk menjawab Pertanyaan Waduh, 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 waduh Kamin, kamin, kamin Merdeka Yes Kemenangan Indonesia Ayy Buat lu, pemerdekaan tuh Terlepas dari micince gitu Adik sih micince Buat lu apa kira-kira? Buat lu apa kira-kira? Pemerdekaan itu freedom Kewebasan lah Dari semuanya, dari penjajar Terus dari Kita bisa berdiri sendiri sebagai warna negara Indonesia Jadi bumi kita tercinta Yes Kalo buat mewah apa nih? Kalo kemerdekaan ya Kalo kemerdekaan ya Kalo kemerdekaan Indonesia ya Itu sih kemenangan Indonesia Terlepasnya dari penjajaran Dan kita jadi bisa berdiri sendiri Mandiri, negara yang mandiri Kalo buat kering kok Kalo buat kering kok Kemerdekaan adalah hak segala bangsa Dan karena itu Penjajaran di atas dunia harus dihapuskan Wow Wow Kerepek nih, kayak gini-gini Siap? Aduh, belum lahir sih ya 3,5 tahun Ya 3,5 tahun dari Jepang 3,5 tahun atau 3,5 tahun? 3,5 tahun dari Belanda Masih 3,5 tahun ya Gak tau abad, gak tau tau ya Iya 3,5 Ya aja, masuk ke sejarah Ya aja deh gue Naga boner Kenapa? Ya Oh Karena Ya Segenernya Karena datang sediru Eh Yang lama Ya Jadi misuar Soalnya Kalo menurut gue sih Walaupun itu film tentang Pejuangan Dan Perang Tapi masih ada komedinya Banyak komedinya Terlalu serius gitu Jadi kita jadi inget gitu Soal film Kalo buat gue Kartini Karena Ya pasti Emastrasi wanita Terus Habis gelap Habis gelap Habis gelap Habis gelap Dinyalakan Ya kan Itu simbol Wanita Indonesia banget deh Ya kan Gak cuma penjajahan Tapi Indonesia juga Wanitanya maju Kok Beli dulu mas Belum Kalo gue Jendral Sudirman sih Karena dia Hebat banget memimpin Perang Gerlianya Selama di Jawa Dan sekarang patungnya Kita bisa lihat tuh Di jalan-jalan Di jalan protokol Di dupa atas Sip Ya kalo gue itu Sang pencerah Karena itu Mengajarkan Banyak nilai-nilai Toleransi Karena saat ini Indonesia tuh Diduka Nah kalo dari film Kartini Simpang kulit gue itu Ada jadi pas Dibagian dia Mau dijodohin Dia mau menikah Nah Dia tuh Kalo di Jawa itu kan Harus ada namanya Ceremoni Injek Lor Awis di Injek Lor Si perempuan itu Atau calon istrinya Harus Bersihir kaki Sementara disitu Si Pranak Antin ini Dia nolak Untuk Tradisi itu tuh Dihilangkan aja Dia gak mau ada tradisi Maka disitu Kaya menurut gue Itu tuh Bener-bener Ngasih kesan yang luar biasa Bangga sih Buat kayak Bahwa tradisi-tradisi Jangan dijadikan Kaya satu Pola pikir yang Apa namanya Stagnan lah gitu Bahwa kalo nikah itu Adalah kebebasan bersama Dari 22 nasi masing Jadi gak melulu Harus Perempuannya gak harus Dikuti terus Tradisi itu Oh like That's very good Hmm Scene paling Inget itu Waktu temennya Si Pujang mati Kan dia kayak Marahin Walaupun Pas pemakamannya Kan kayak marah-marah gitu Gitu nih Kata-katanya Kata-katanya Keinget aja Cara ngomongin Karena dia kan Tidaknya orang mati Scene-nya tuh waktu Perang Gerilya sih Dia jadi bisa Nerobos Hutang-hutang di Jawa Dan dia berjuang Disitu untuk Mindarin Pasukan Jepang Eh pasukan Belanda Sorry Dari situ aja Pas Hmm Orang berbondong-bondong Yang Mau menghakimi Amat dalam Sebagai Kayi yang kafir Lalu Langgarnya Langgar tuh Bahasa Ehm Kerennya tuh Masjid Ada saat masjidnya tuh Mau dirobokan Itu heartbreaking sih Itu yang paling mau merobok Gak boleh Tadi yang bisa terbang Gak boleh Pahlawan favorit Dari Indonesia kan Aduh banyak sih Maksudnya kayak Harus-harus yang ternama Atau Secara pribadi boleh Gak boleh Siapa aja Siapa aja boleh kan Kalau dari Indonesia Dari Indonesia kan Kalau nyakap gue dari Indonesia Kalau Ehm Adulian itu Iya boleh lah Presiden iya Sebenernya Kalau pahlawan sih Lebih ke ini sih Ehm Mungkin gak tokoh ya Mungkin lebih ke Anak-anak muda Indonesia Sebenernya Kayak as we know sekarang Ehm Produk lokal kita tuh Bener-bener lagi Gila banget kan Banyak banget Produk-produk lokal yang Akhirnya mereka udah mulai Lomba-lomba Lomba keluar Termasuk film kita Sebenernya kan Kalau kita tuh gak Sekarang udah mulai bagus lah Termasuk filmnya bagus Ehm Gambarnya bagus Alut ceritanya udah mulai Gampangnya Kayak gitu-gitu Jadi menurut gue Kayak pahlawan tuh Kayak gak perlu luka kok Pokok is Pastinya pahlawan lah Tapi kayak sekarang Ini tuh era Era dimana Anak-anak pahlawan Indonesia Lebih maju banget Dan gue itu tuh Pahlawan sih Buat Indonesia So like Anak-anak Indonesia You can direct you Boleh dua gak? Boleh Soekarno-Hatta Karena ada di 100 ribu Jadi yang inget terus sama mereka Hehehe Pelajah sih Hehehe Iya 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 Pahlawannya itu sih Hmm Menurut gue Pahlawan itu yang berharga itu yang Kena PKI Yang masuk lubang buaya itu sih Dia pahlawan yang Yang gugur di medan perang itu The real of the hero Siapa namanya? Waduh Siapa ya? Hehehe 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 Lupa gue Buang Cireng dulu dah Hehehe 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 Engineer Soekarno Sudah jelas That's our founding partners That's it That's it Maju sih Hehehe 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 Tentunya Indonesia tuh Ragamnya sih Ragamnya yang bikin maju Jadi itu keren Kita tuh Kita tuh Budaya kita banyak banget Dan itu tuh Kayak jadi Salah satu yang Kita babakan lah Untuk tangan Jadi ciri khas Indonesia Jadi ragam budaya dan etnis Kalau hobinya Indonesia sih Sekarang Ya Kayak ini Hehehe Apa ya? Hehehe Gimana sih ya Gimana ya? Hehehe Hehehe Indonesia gini Hehehe 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 Oh iya Hehehe Indonesia Kalo misalnya di Jakarta Sekarang di Jakarta Semakin gue rekembang juga sih Dengan ada MRT Nanti LRT juga Terus kayak misalnya GBK juga udah Semakin bagus Kalo harapannya Ya Indonesia semoga Semakin berkembang aja sih Hehehe Hehehe Dan semakin dikenal di Seluruh dunia Indonesia sekarang Lagi maju Dengan adanya MRT Infrastruktur juga Dimana-mana kan Kita berharap Kita bisa nyanyi Tetangga-tetangga kita Yang udah Lebih maju sih Hehehe Entah Indonesia sekarang Well basically Indonesia itu kan Negara yang terdiri dari Banyak suku baksa So Hehehe We supposed to be Kita harus Terus Hidup damai Dalam perbedaan Apapun itu sukunya Apapun itu agamanya Apapun itu latar belakangnya Mereka 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 Yang ada centang birunya Untuk disitu bisa Kulik-kulik itu Ada informasi Yang terbaru dari Tix ID Dan juga ada promo-promo Yang terbarunya juga Jadinya bisa Cari-cari diskon lah Disana Kita juga ada di Twitter TixUnder4ID Situ juga ada info menarik Di Tix ID Yang kita juga ada di Facebook Di Tix ID digabung Jadi Tixit Dan terakhir kita juga ada di LinkedIn So guys ikutin terus ya Jangan lupa beli tiket nonton pake Tix ID BEL BASANRI